Saya tidak pernah ganggu kalian disini, tapi kalau kalian masuk ke Indonesia itu hak saya, mengerti? Makanya kalau tidak mau jangan tangkap di Indonesia. Beginilah detik-detik aksi penangkapan kapal asing, pelaku ilegal fishing di laut Indonesia. Kasus ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing kembali terjadi di kawasan perairan tanah air NKRI. Kali ini pelaku ilegal fishing berasal dari Malaysia dan Filipina. Aksi pencurian ikan oleh kapal asing berbendera Malaysia itu, terjadi di perairan Selat Malaka. Sementara kapal berbendera Filipina di zona ekonomi ekslusif Indonesia atau ZEEI Laut Sulawesi juga berhasil dibekuk dalam kurun waktu 4 hari terakhir. Untuk mengelabui aparat, kapal ilegal asal Malaysia bahkan sempat menjatuhkan barang bukti ke laut lepas. Namun pelaku tetap berhasil dibekuk oleh petugas kapal pengawasan perikanan setempat. Begitu pula dengan pelaku ilegal fishing dari Filipina tersebut. Penangkapan pelaku ini, sebagai bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dalam menjaga kawasan kelautan tanah air. Sekaligus, dalam rangka memerangi aksi penangkapan ikan secara ilegal di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pernyataan itu ditegaskan Antam November selaku PIT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI. Ditegaskan, pihaknya tidak ada ampun bagi pelaku ilegal fishing yang mencoba mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Antam menjelaskan, kapal asing milik Malaysia KMSLFA 5269 diringkus oleh tim kapal pengawas perikanan KP Hiu 03 di Selat Malaka, selasa tanggal 22 Juni 2021. Lalu, kapal FB Kaya Yatiga berbendera Filipina ditangkap oleh petugas kapal KP Orka 04 di ZEEI Laut Sulawesi, Kamis tanggal 25 Juni 2021. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono mengatakan, penangkapan KMSLFA 5269 milik Malaysia cukup menantang dan berbahaya. Bahkan sempat terjadi kejar-kejaran hampir satu jam, namun tetap berhasil diamankan petugas. Pung mengakui, pelaku ilegal fishing ini sempat berusaha menghilangkan barang bukti ketika dilakukan pengejaran. Selain itu, dari empat unit jaring sebagai alat tangkap, dan tiga di antaranya dijatuhkan ke laut lepas untuk menghilangkan bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Padang, Gonjong TV mengabarkan